Yang pemirsa anggota DPR RI, Sultan Adil Hendra, pengajak seluruh warga masyarakat untuk tidak lelah dan terus dapat memakmurkan masjid. Hal tersebut diungkapkan Sultan Adil Hendra saat menghadiri Perikatan Pauli Tabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Masjid Arawdo, Tlanepura, Kota Jambi. Pengurus Dewan Kemakmuran Masjid DKM Arawdo, Tlanepura, Kota Jambi Menyelenggarakan Perikatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah Dengan tema, Meneladani Akhlak dan Meningkatkan Kecintaan Kepada Rasulullah SAW Sabtu 21 September 2024 Diawali sholat suhur berjabat, kegiatan peringatan Maulid Nabi yang diadakan di Masjid Arawdo itu Dihadiri langsung oleh anggota DPR RI yang juga selaku Ketua Dewan Pemindah DKM Arawdo, Sultan Adil Hendra Kemudian Ketua, Sekretaris dan Mendahara DKM Arawdo Turut hadir Camat Tlanepura, Kapolsek dan Ketua KUA Kecamatan Tlanepura, Nurah Tlanepura Para Ketua RT di sekitar Basjid Arawdo Kegiatan ini juga diisi dekan Tau Syiah Agaba oleh penceramah Konda, Yayi Haji Abdul Latif Dan diikuti ratusan jambaan yang dipenuhi dari ibu-ibu BKMT di Kecamatan Tlanepura Yang tentunya membawa berkah dan syambaan dalam memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW Dalam sambutannya, Sultan Adil Hendra atau yang familiar di Panjelsah Mengajak masyarakat untuk senantiasa memakmurkan mahjid, khususnya Pasjid Arawdo Selain itu, sah mengajak kepada jawab A Untuk senantiasa meneladani setiap pikiran yang cerdas dan jernih Ucapan yang santun dan lembut, serta tindakan yang arif dan bijaksana Seperti yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW Dengan perilaku yang diwaktai oleh Akhlakul Karibat Akhlak yang kuliah yang menembarkan rahmat bagi semesta alam Pusat mengatakan bahwa Panjir adalah pusat kebajikan Tempat untuk berinteraksi dengan Allah SWT Dan berbuat baik menolong sesama Alhamdulillah, barusan saja kita memperingati Khususnya masyarakat Jambi yang berada di sekitar Masjid yang kita cintai ini, yaitu Masjid Kalomdor Alhamdulillah, dari siang tadi sampai sore hari ini Jemaah luar biasa memanfaatkan momentum Maulid Nabi ini karena sangat bersyukur menjadi umat Rasulullah SAW Karena kita semua mengharapkan benar Untuk meningkatkan lagi acara yang pada hari ini Insya Allah mudah-mudahan mendapat berkata dari Allah SWT Sementara itu, Kiai Haji Abdul Latif dalam tausyahnya menyampaikan Tidak ada tempat yang paling mulia kecuali Masjid Sebab orang yang masuk dalam Masjid senantiasa terjaga Dan terhindar dari segala macam bahaya Kita bersyukur jadi umat Rasulullah SAW Yang kedua, Nabi adalah manusia yang luar biasa Penyanyi, sabar, ikhlas, pengasih Dan yang luar biasa lagi Rasulullah Dia mendapatkan kejalanan semesta Yang ketiga, tidak ada hari yang harus kita ucapkan Bersyukur kepada Allah Menjadi umat Rasulullah SAW Mudah-mudahan pada hari ini Kita bersyukur dengan resursus Rian Cencet, Ceng Binti, Maborkan